Dan Jana kayaknya seru banget lagi pake game VR, kamu ini lagi main game apa sih? Ini Chelsea dan juga indah, ya karena saya baru aja selesai main Codename Mindvogue Ini merupakan salah satu game virtual reality dari Sinta Virtual Reality Ini seru banget, tadi sih kalau saya main apa ya, merep-merep counter strike gitu Tapi bedanya saya ada langsung disana dan saya melihat lawan itu deket banget Jadi seru tapi deg-degan, nah ini memang salah satu acara Yang diinisiasi oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, Backcraft Dan ini sangat seru ya, dan kalau misalnya kita melihat perkembangan industri kreatif Indonesia Kita tanya langsung sama developer gamenya langsung Halo selamat siang Mas Andes Oke ini Mas, melihat perkembangan industri game di Indonesia, ini seperti apa sih? Industri game di Indonesia ini mulai dari 2 tahun yang lalu itu semakin berkembang ya Terbukti dari acara game prime ini juga makin banyak banget ekshibitor-ekshibitor yang daftar gitu Dan saya lihat juga kualitas-kualitas gamenya udah jauh banget dibanding tahun-tahun sebelumnya Oke, tapi Mas kalau misalnya kita melihat perkembangan era digital begitu ya Sementara dengan majunya platform-platform gitu, tips and tricknya sebenarnya seperti apa Supaya bersaing gitu dengan developer lainnya? Oke, kalau tips and tricknya sebenarnya ya pasti kerise ya belajar gitu Cuma enaknya tahun-tahun sekarang ini udah banyak platform-platform untuk belajar online Untuk bikin game dan segala macem Kita bisa milih dari mana aja Tinggal ya banyak sih kursus-kursus online juga di Apa, di Indonesia kan juga ada decoding tuh Dia bisa untuk bikin game Android dan segala macem juga Jadi sebenarnya kalau misalkan kita Cara kita bersaing untuk game-game lokal dan game-game yang internasional ya Itu udah bisa sih Terus Mas, terakhir ini kan kalau ngomongin virtual reality itu lebih banyak di PC Sementara banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan Android gitu Bagaimana apa ya mengatasi kesenjangan itu? Karena nggak banyak orang yang mempunyai virtual reality sendiri Ya, memang kalau VR sendiri sih emang industri-nya masih niche ya Apalagi yang game-game VR atau konten-konten VR yang memang high spec gitu loh untuk high spec PC Cuma kalau untuk pasar Android pun sebenarnya VR juga ada yang untuk mobile Android gitu Cuma memang penggunaannya belum, repetitifnya tuh belum terlalu besar gitu Ya, bisa dibilang sih kalau dari kita sebagai pengembang Emang kita menunggu device yang gampang didapat orang dengan harga yang lebih murah Dan juga dia bisa juga mainin game-game yang lebih face-face kayak gitu sih Terima kasih banyak Mas Anes, good luck Nah kalau misalnya memang kita berbicara mengenai industri game di Indonesia Berdasarkan riset dari saya tahun 2015 bahwa game di Indonesia ini merupakan perkembangan tercepat se-Asia Tenggara Bahkan ini merupakan peringkat ke-16 penghasil pendapatan begitu untuk negara Indonesia Tapi sayangnya memang untuk developer game sendiri ini masih 5% Jadi memang dengan ajang ini developer game bisa saling bertemu, bisa sharing-sharing juga Dan disini memang lengkap dari mual virtual reality game sampai dengan board game Bahkan gak hanya dari lokal sih sebenarnya karena disini pun juga ada diberikan fasilitas begitu ya Untuk yang internasional seperti ada Mobile Legends karena biar para pengembang lokal ini juga terinspirasi Tadi saya lihat banyak sekali seru main Mobile Legends di layar yang sangat besar Bahkan juga disediakan beanbag bagi yang memang memiliki games di HP Seperti mungkin PUBG atau Free Fire jadi kita bisa mabar bareng disini Dan memang ngomongin ini sudah digelar untuk ketiga kalinya Dan konsepnya sebenarnya masih sama dengan beberapa tahun yang lalu bahwa konsepnya ada dua Dibagi menjadi dua yakni business to business Dimana pada hari pertama 13 Juli ini merupakan seminar begitu ya Jadi didatangkan langsung stakeholder dan para pengembang game bisa saling berbincang Dan bahkan juga bisa bertemu dengan investor Kemudian memang yang kedua ini business to consumer Ini gratis selama dua hari sampai hari Minggu Jadi terserah bisa datang kesini kapan saja bisa mencoba game apalagi para gamers Dan jadi buat Chelsea sama Twinda nih yang biasanya suka komentar Kalau saya main games di kantor mendingan kita main games bareng disini Balik Chelsea dan Twinda Selamat menikmati Terima kasih